selamat menikmati dengerin Caroline seperti yang kemarin ceritain ke saya kan saya senang sekali mengenai koper gading cuman kan gak sempet ngerekam kemarin nah ini mau dengerin pendapatnya Caroline mengenai koper gading ya saya sih baru pertama kali ya ikut koper gading awal-awal kan gak ngerti apa itu koper gading ternyata kan setelah dikasih tau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ada modul-modulnya dan setelah saya pelajarin tuh setiap minggu wah ini kok lengkap banget maksudnya tuh bener-bener detail gitu menjelaskan dari awal mengenai forex mengenai manajemen money, trading plan psikologis trading, mindset, bisnis tithering voice jadi saya tuh kaget sekali gitu ini bener-bener tuh isinya tuh bukan isi kaleng-kalengan bener-bener isinya tuh daging jadi saya gak nyangka banget tuh bener-bener di super mega profit ini jadi belajarnya tuh bener-bener totalitas ya totalitas ngajarinnya mengajar kita untuk bisa jadi trader mandiri jadi saya seneng banget seneng banget bisa ngikutin ya pelajarannya iya, memang sih karena sangat-sangat bagi itu kalau baca cuma sekilas-sekilas itu tuh kurang jadi bener-bener tuh memang saya khusus siapin waktu untuk belajar per bab satu bab, satu bab, baca udah baca, saya suka ulang lagi karena bagi saya ini forex ini tuh bisnis buat saya jadi tuh gak main-main jadi bener-bener tuh biarpun saya belum pernah ikut koper gading kita trading dulu tapi pengetahuan dasar ini tuh penting banget untuk orang-orang awam seperti saya karena memang mau fokus di dunia forex gitu kok iya, iya kalau sum-sumnya gimana, Karolin? apa tuh yang sum-sum maksudnya? sum, ikut sum sum oh, iya iya, zoom itu saya usahakan usahakan selalu ikut kadang-kadang kan memang sibuk ya antar anak simput tapi tiap kali sebelum zoom saya lihat dulu itu apa namanya temanya temanya jadi pada saat tutor pada saat tutor itu menjelaskan jadi saya bisa tanya langsung gitu kan momen ya momen kita tuh bisa langsung nanya gitu jadi dia jaring praktek langsung kan di zoom jelas banget di koper gadingnya sendiri juga dari 0 ya bukan dari 0 sebenernya dari 0 dari bener-bener minus minus pengetahuan sampai bener-bener kita tuh ngerti cuma memang butuh waktu dan niat gitu iya jadi kita tuh malu untuk bertanya memang saya juga banyak yang belum bisa tapi saya sedikit-sedikit tanya sedikit-sedikit tanya gitu bukan berarti kita kebawalan tapi karena pengen bisa gitu kan karena pengen bisa jadi yaudahlah gak apa-apa tanya aja gitu tanya aja oke udah mau selesai kan nanti ini iya kawan hari ini dikasih lagi tuh modu-modu yang terbaru tuh ya jadi kan lanjut lagi ya itu udah pakai gambar sekarang kan jadi kayaknya lebih gampang ya untuk itu untuk untuk belajarin ya iya oke iya ya udah terima kasih ya Karolin ya udah oke thank you banget ya Tuhan berkati ya udah oke thank you God bless you ya ya klik